Pesantren mengundang Roky Gerung berbicara logika, berbicara akal sehat. Saya kira kolbu itu adalah terminologi Quran. Penjelasannya harus dia cari di Quran. Dia tidak sama dengan akal sehat. Versi Roky Gerung seperti yang saya baca. Saya sebutkan, memang betul saya sebutkan itu. Saya terangkan ya. Agama memang tiba pada mereka yang dungu. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam tiba. Saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya, Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliah. Pak Zainal, silakan duduk dulu. Nggak, Anda silakan duduk. Saya moderator di sini, Anda duduk. Saya kalau membicaranya, Anda sudah saya debatin juga. Soal Roky tidak cocok Anda di pesantren. Karena ini bicara akal sehat. Sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat. Saya moderator, Anda duduk. Saya moderator, Anda duduk. Anda berdebat sama saya. Selain sering diundang di berbagai acara televisi, khususnya yang bertemakan politik, Roky Gerung juga kerap kali diundang menjadi pembicara di berbagai forum. Baik itu di kampus, lembaga negara, maupun di swasta. Tak jarang beliau bertemu dengan orang-orang kritis yang mencoba bertentangan dengan pemikiran dan pernyataan yang disampaikan oleh Roky Gerung. Tak jarang pula ketegangan terjadi akibat dari perdebatan yang sengit antara kedua belah pihak. Seperti yang terjadi saat Roky Gerung menjadi pembicara di sebuah pesantren modern Al-Amanah di Sulawesi Tenggara, membahas soal akal sehat dan pilkada. Seorang aktivis yang hadir di sana mencoba menggugat keberadaan Roky Gerung. Menurutnya, Roky Gerung tidak sepantasnya ada dalam forum yang diadakan oleh pesantren yang identik dengan agama. Sebab pemikiran-pemikiran dan pernyataan-pernyataan yang kerap Roky Gerung sampaikan hanya berdasarkan akal dan logika semata, tanpa didasari oleh dalil-dalil Al-Quran. Aktivis bernama Zainal yang juga seorang dosen itu, mencoba mengutarakan pemikiran kritisnya soal ketidakselarasan demokrasi dengan realita yang ada. Beliau juga berbicara soal perbedaan kolbu dan akal sehat. Zainal pun mengoreksi Roky soal ekonomi. Nama saya Zainal. Saya sebenarnya tadi, tadi sore baru tahu ada ajaran di sini, justru diberitakan anak saya yang beli di Jogja. Kemudian oleh kawan-kawan lewat PA tadi. Jadi saya tertarik karena saya melihat banyak keanehan. Keanehan pertama itu adalah pesantren mengundang Roky Gerung berbicara logika, berbicara akal sehat. Tadi, Bung Roky menyampaikan beberapa terminologi. Ada akal sehat, ada kolbu, ada dan sebagainya. Saya kira kolbu itu, Bung Roky, itu adalah terminologi Quran. Dan konsistensi logikanya, penjelasannya harusnya cari di Quran. Ini tidak sama dengan akal sehat, versi Roky Gerung seperti yang saya baca. Lalu, kalau kita bicara al-Bur'an, itu hasilnya adalah al-Bur'an yang berbeda dengan rasionalisme Roky Gerung, yang menurut saya lebih dekat ke Descartes, kalau saya lihat. Satu. Keanehan yang kedua soal pada tema, saya tidak tahu siapa yang membuat tema ini. Bagaimana kita bicara akal sehat, kaitannya dengan Pilkada. Bagi saya itu dua terminologi yang di kontradiksi terminis. Kontradiksi terminis. Saya tidak pernah melihat ada realitas pemilu yang rasional. Tidak ada. Di mana? Di planet bumi ini tidak pernah ada pemilu yang rasional. Mau Pilkada, mau Pilkada di Amerika sekaligus. Tidak ada. Karena saya kira memang, momen seperti Pilkada adalah momen yang paling potensial menyebabkan orang kehilangan rasionalitas. Soal etika, saya juga bingung. Kita mau berbicara etika sejak abad moralitas terwadah dalam politik Indonesia. Saya belum melihatnya. Yang kedua, dari sini saya coba agak sedikit melebar, kaitannya dengan pemilu dan demokrasi. Seperti yang saya coba mereview apa yang Buk Roky pernah disampaikan dalam berbagai ceramah di kanal Youtube. Saya pernah mengikuti, mendengarkan ceramah Buk Roky di satu kelas gil sahabat, membahas tema tentang agama dan demokrasi. Saya ingat waktu itu dan saya menulis tentang itu. Buk Roky mengatakan bahwa demokrasi itu adalah permainan orang-orang pintar. Sementara agama itu adalah permainan orang-orang diperuntukkan oleh orang-orang bodoh. Kenapa? Karena agama itu mencari kebenaran kebelakangan. Sementara demokrasi itu kebenaran ke depan dengan argumentasi yang kontestibel. Sementara agama itu bentuk primitifasi. Bahkan Buk Roky mengatakan bahwa agama itu adalah deing yang gagal berevolusi. Jadi ini sekaligus menegaskan tadi soal akal sehat dengan kolmu. Itu beda. Jadi saya kira itu juga apa ya? Bagi saya problem epistimologi juga. Karena apa? Demokrasi itu sendiri dibangun dari satu asumsi yang sesat sebenarnya. Demokrasi mengandaikan semua orang paham apa yang terbaik bagi dirinya. Sehingga diberi otonomi itu menentukan pilihan sendiri. Di mana realitasnya tidak ada? Bung Roky ini kan orang yang paling sering mendungung-dungungkan orang. Artinya kedunguan itu realitas. Terus bagaimana kita bisa rasionalis kepada demokrasi? Itu tidak mungkin bagi saya. Saya kira itu tadi yang saya ingin sampaikan. Saya kira memang tadi saya tegaskan kembali bahwa antara pesantren dengan Bung Roky itu saya anggap aneh karena punya lompatan paradigmatik yang sangat jauh sebenarnya. Orang-orang pesantren ini percaya bahwa penggara perubahan itu adalah tuh, sementara Bung Roky mendalirkan perubahan itu justru pada pola-pola produksi dan distribusi. Jadi bagi saya itu memiliki lompatan. Ini keanehan. Ini keanehan yang ketiga. Satu kali lagi, terakhir. Saya kira Bung Roky juga keliru membangun logika tentang apa tadi, income per kapita. Saya kira Bung Roky tidak cukup paham soal itu. Income per kapita tertinggi di Asia Tenggara ini adalah Brunei Darussalam, tetapi dia negara yang paling miskin. Sementara soal utang, sebentar, sebentar. Sementara utang, utang yang terbanyak itu, kalau kita bandingkan dengan PDB, itu justru adalah pada Singapura, Singapura itu lebih dari 100% dari PDB-nya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Sebentar ya, kita dialokan sehat ya. Pak Zainal dari mana, Pak? Saya. Saya. Alumni. Setelah selesai menyampaikan sanggahannya, kemudian Roky Gerung mencoba menjawab Zainal dengan menerangkan bahwa yang Roky bandingkan adalah keadaan antara Indonesia dengan Malaysia. Roky Gerung juga menjawab sanggahan Zainal soal pemilu dan demokrasi yang tidak rasional. Menurut Roky Gerung, ada beberapa wilayah di dunia ini yang pemilu dan demokrasinya berjalan dengan baik dan bersih. Roky menggunakan indeks korupsi sebagai data untuk menilai hal tersebut. Oke, terima kasih. Ada dosen kata baru. Saya mulai menerangkan ulangnya, yang dari belakang, yang terakhir. Saya tidak membandingkan Singapura dengan Indonesia. Saya bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Kan kalau Anda kritik, Anda mesti ucapkan, saya salah membandingkan Indonesia. Ini, saya terangin ya. Kan konteksnya saya bilang, yang akan bersaing bonus demografi Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, saya pakai data Indonesia dan Malaysia. Kecuali Anda bilang bahwa, Pak Roky salah, karena pendapatan per kapita Malaysia itu adalah Rp17.000. Tidak, tetap Rp13.000. Tapi kan Brunei itu juga, saya tidak bicara Brunei, saya bicara Malaysia. Iya. Iya, Rp30.000. Kalau saya pakai data Brunei, saya pakai data Malaysia. Right? Oke, yes. Semua pemilu di negara Penelux, mendekati sepuluh. Karena tidak ada fraud, tidak ada korupsi. Karena begitu Finlandia. Dasarnya adalah indeks korupsi. Kan kita ukur kekotoran politik pada korupsi. Indeks korupsi di Finlandia sudah mampan. Artinya, cara membaca indeksnya. Kalau indeks korupsi di Finlandia sudah mampan, di Indonesia 37, bacanya begini. Di Indonesia, dari 100 orang, tinggal 37 yang jujur. Di Finlandia, dari 1 orang 98 jujur. Anda pergi ke butan 100%. Karena itu pintu di butan itu. Tidak pernah ditutup, ada yang mau mencuali. Jadi perbandingan itu, saya maksudkan, supaya kita mendekati Finlandia. Supaya kita mendekati Singapura, mendekati Amerika. Kan begitu yang saya terangkan. Jadi memang, tidak ada yang sempurna. Tapi kita, jangan bikin, makin tidak sempurna. Bagaimana misalnya, kalau 2 minggu depan, indeks korupsi kita tinggal 32. Itu tidak membuktikan, bahwa, tidak ada negara yang sehat. Terima kasih. Pak Zainal, sudah, biar Pak Rocky. Mendengar pernyataan Rocky Gerung, Zainal sepertinya ingin menanggapi. Namun, moderator meminta Zainal, untuk memberikan kesempatan, agar Rocky Gerung, menyelesaikan dahulu pernyataannya. Rocky Gerung pun, melanjutkan dengan menerangkan, soal sejarah, bagaimana demokrasi, awalnya terjadi di Athena. Dan pemilihan, terjadi melalui undian. Karena ide awal demokrasi, adalah mengandalkan, kejujuran orang-orang yang menjalankannya. Oke, saya terangkan, pelan-pelan ya. Pertama kali, kita belajar demokrasi, dari republik, Athena. Bagaimana demokrasi di Athena dilakukan? Perhatikan ya. Di situ, tidak ada kompetisi. Di Athena, anggota DVR itu, diundi. Kalau Anda terundi, semua kita setuju, Anda pergi ke DPR. Karena prinsipnya adalah, semua warga negara, punya kesetaraan kejujuran, kesetaraan etnis. Jadi dari awal demokrasi, justru mengandalkan, kejujuran manusia. Salah datang. Awal demokrasi, adalah prinsip, primus inter pares. Hanya boleh diundi. Kalau saya males, jadi apotor DVR, diundi aja. Dia yang terpilih. Saya percaya, dia akan wakili saya. Kalau Anda terundi, semua kita percaya, Anda akan, mewakili kita. Ya, saya ngerti itu. Bahwa akhirnya ada kompetisi. Tetapi, genealogi dari demokrasi adalah, asumsi bahwa, semua orang jujur. Ada ketidakjujuran. Deception. Ya, memang itu. Prinsip dalam demokrasi, bukan pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi di awal adalah, the government of reason, through the government by the people. Pemerintahan akal, melalui pemerintahan orang. Itu dasarnya. Hei, tiga kesalahan ya. Satu lagi yang terakhir, soal kolbu. Kemudian Rocky Guru melanjutkan, dengan menjawab pertanyaan Zainal, soal kolbu. Suasana menjadi memasak, dan terjadilah perdebatan, antara Zainal dan Rocky Gerung disana. Zainal pun coba, maju dari bangku penonton, untuk naik ke atas panggung. Namun moderator melarangnya. Uniknya, justru kali ini moderator, yang terpancing, untuk berdebat dengan Zainal, soal korelasi antara akal sehat dan agama. Zainal sempat ingin merebut mikrofon, dari moderator. Namun moderator, dengan sigap menghindari hal tersebut. Bahkan moderator, malah menantang, dan mengajak Zainal, untuk berdebat di luar forum itu. Sebagai sesama, Udul Alba. Saya terangkan tadi bahwa, Eropa itu hanya mengenal, reason dan passion. Maka saya tambahkan, Islam punya fakultas satu ketiga, namanya kolbu. Terus Anda simpulkan, saya samakan kolbu dengan reason. Reason. Loh justru saya tambahkan, kualitas ketiga. Itu maksudnya. Saya sebutkan, memang, betul saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Sekarang, agama, memang, timah, pada mereka yang dulu. Tidak mungkin, nabi-nabi itu, membawa keyakinan baru, kalau disitu, sudah ada peradaban. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam, Biba, saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya, Nabi Muhammad, membawa Islam, pada kaum jahiliah. Oke, oke. Sudah cukup ya Pak Zainal ya. Tidak. Pak Zainal, silahkan duduk dulu. Tidak, tidak, Anda silahkan duduk. Saya moderator di sini. Anda duduk. Saya moderator, jadi, saya, saya kalau saya pembicara, saya kalau pembicara aja, Anda sudah saya debatin juga. Soal rogi tidak cocok, Anda di pesantren, karena ini bicara akal sehat, sementara pesantren tidak bicara tentang akal sehat, Anda bilang. Salah. Surat, ayat pertama yang turun dari Quran, apa? Islam mengajarkan tentang ikhla itu, tentang ilmu pengetahuan. Jadi, akal sehat itu diperlukan dalam agama. Jadi, pesantren mengundang, pesantren mengundang ini, karena mereka, memang ini akal sehat mereka. Saya moderator, Anda duduk. Saya moderator, Anda duduk. Anda berdebat sama saya. Anda berdebat sama saya setelah ini. Di luar forum ini, kita ketemu, kita berdebat. Galak juga moderator satu ini. Tapi, jika boleh berandai-andai, saya pribadi akan merasa lebih keren, jika pada forum itu, moderator tetap menempatkan dirinya sebagai moderator, yang juga berfungsi sebagai penengah antara pembicara dan penanya, antara Rocky Gerung dan Zainal. Saya membayangkan minimal sekali saja, moderator memberikan hak jawab kepada Zainal, memberikan mikrofon kepada Zainal, agar beliau bisa mengutarakan sanggahannya atas jawaban Rocky Gerung. Sehingga, perdebatan antara Zainal dan Rocky Gerung menjadi lebih berkembang dan lebih seru. Tapi, untungnya di akhir acara, Rocky Gerung mempersilahkan Zainal untuk naik ke atas panggung, untuk menyampaikan pendapatnya, sebagai penutu. Terima kasih. Apapun itu, saya kira ini malam adalah perdebatannya, yang cukup bagus, meskipun moderatornya kurang bagus, kalau menurut saya. Minta maaf, saya harus katakan itu. Kurang bagus karena tidak sesuai dengan selera dia, kan? Bukan. Saya kira kita punya kriteria. Kurang akal sehat moderatornya. Agak otoriter saya lihat ini. Sekarang tulis pendapat cerdasmu di kolom komentar. Jadi... Levelnya moderator masih di bawah, jadi saya tidak perlu dilayani. Kalau ada orang yang mencoba merendahkan orang lain, maka dia tidak lebih tinggi daripada orang itu. Rocky membilangi orang... Rocky bilang orang dungu, kan tidak apa-apa. Apa? Masa saya harus ber... Masa saya harus bilang pikirannya tinggi? Berpikir abstraksi dia tidak mampu? Sekarang bagaimana?